Pendekar gelandangan jelit 3. Bab 3. Kojin yang menakutkan. Seorang gadis cantik yang telanjang bulat, berbaring di sisimu bahkan menghembuskan napasnya yang harum di sisi telingamu. Pemandangan semacam ini pasti amat menarik, pasti amat hangat dan bikin hati orang berdebar. Bila dikatakan yang Capsa sedikit pun tidak tertarik, ucapan itu pasti bohong dan tak bisa dipercaya. Bukan orang lain saja yang tak percaya, mungkin dia sendiri pun tidak percaya. Sekalipun dia tahu dengan pasti kalau perempuan itu sangat berbahaya, sedemikian bahayanya seperti sebuah gunung berapi yang setiap saat bisa meletus. Sekalipun ia dapat tak bernafas, tidak mengendusi bau harum yang tersiar dari tubuhnya, tapi ia tak dapat membuat jantungnya tidak berdebar. Ya, bukan berdebar saja bahkan debaran jantungnya sudah mencapai ke taraf yang paling top. Seandainya sejak semula dia tahu kalau bakal terjadi peristiwa semacam ini, ia benar-benar akan menolak untuk menaiki kereta itu. Tapi sekarang ia sudah duduk di dalamnya. Bukan hanya dengusan napas saja di sisi telinganya bahkan ada juga bisikan yang begitu lembut begitu merayu, mengapa tidak kau pandang tubuhku? Kau takut sepasang metu yang Capsa telah terbuka, ia sudah memandang ke arahnya, terutama bagian tubuhnya yang terlarang. Si Ko Jin tertawa lebar, katanya dengan wajah berseri, rupanya kau masih dapat disebut seorang laki-laki sejati, seorang laki-laki yang masih punya nyalisa yang meskipun sudah kulihat selama tiga hari tiga malam, aku pun tak dapat melihatnya, kata yang Capsa sambil tertawa getir. Tidak dapat melihat apa tidak dapat kulihat sebetulnya kau ini manusia sungguhan atau bukan seharusnya dapat kau lihat, kata si Ko Jin. Sambil membusungkan payudaranya yang montok berisi dan meluruskan sepasang pahanya yang putih, perempuan itu melanjutkan. Seandainya aku bukan manusia, menurut tanggapanmu aku lebih mirip sebagai apa asal mempunyai sepasang metu yang dapat melihat, siapapun seharusnya mengetahui bahwa dia bukan saja adalah seorang manusia, seorang perempuan hidup, dia pun merupakan seorang perempuan di antara perempuan, setiap inci setiap bagian tubuhnya betul-betul adalah tubuh seorang perempuan. Kau sangat mirip dengan seorang perempuan, tapi apa, yang kau kerjakan sedikit pun tidak mirip, kata yang Capsa. Kau tentu tidak habis mengerti kenapa aku lakukan perbuatan semacam min seandainya aku dapat memahaminya, maka aku sendiri pun bukan seorang manusia kau menganggap dirimu terlalu jelek, tanya si Ko Jin kemudian. Tidak, aku tidak terhitung terlalu jelek, kau sudah tua tidak terhitung, tua kau mempunyai cacat bawaan tidak ada. Apakah pernahkah ada perempuan yang menyukaimu ada beberapa orang lantas apa yang kau herankan seandainya kau adalah perempuan lain, bukan saja aku tak akan keheranan bahkan aku pun tak akan sungkan-sungkan seperti sekarang, sayang kau, tiba-tiba yang Capsa berhenti berbicara. Aku kenapa kau telah mempunyai suami cepat atau lambat, seorang perempuan pasti akan menikah, setelah menikah pasti mempunyai suami sepintas lalu, ucapan tersebut seperti perkataan yang tak berguna, tapi kenyataannya bukan. Karena selanjutnya ia masih mempunyai suatu perkataan yang cukup hebat, begini katanya, kalau yang dikawininya bukan seorang manusia, apakah ia terhitung mempunyai suami pertanyaan itu cukup hebat, tapi selanjutnya ada yang lebih hebat lagi, semisalnya yang dikawini seorang perempuan adalah seekor babi, seekor anjing atau sebuah balok kayu, apakah ia dapat dianggap telah mempunyai suami? Yang Capsa sungguh tak tahu bagaimana mesti menjawab pertanyaan itu, terpaksa ia balik bertanya, apakah Hei Hei Ho Seng adalah seekor babi bukan sebuah balok kayu juga bukan kalau begitu dia adalah seekor anjing si Ko Jin menghela nafas panjang. Aai, seandainya dia adalah seekor anjing, aku malah merasa agak bahagia kenapa sebab paling sedikit anjing masih mengetahui maksud manusia, dia masih mempunyai sedikit peri kemanusiaan sambil menggigit bibir, ia seperti menahan kesedihan dan penderitaan, katanya lagi dengan kesal, Hei Hei Ho Seng lebih malas dari seekor babi, lebih tak mengenal kehangatan daripada sebuah balok kayu, dan lebih pandai menggigit orang daripada seekor anjing. Tapi justru dia masih berlagak sok hebat, sok luar biasa. Tiga tahun sudah aku kawin dengannya, tapi setiap hari aku hanya ingin minggat dari rumah. Kenapa kau tidak minggat saja karena aku belum pernah mendapatkan kesempatan, biasanya ia tak pernah meninggalkan aku walau hanya selangkahpun yang Capsa sedang mencari, mencari botol berisi arak yang belum habis diminum itu, dia ingin menggunakan botol arak tersebut untuk menyumbat mulut sendiri. Karena sekarang ia benar-benar tak tahu apa yang mesti diucapkan. Botol arak itu tepat berada di hadapannya, dengan cepat ia berhasil menemukannya, tapi ia tak dapat menggunakan botol arak tersebut untuk menyumbat mulut sendiri. Karena pada saat bersamaan, mulutnya telah disumbat oleh suatu benda lain, suatu benda yang empuk, lembut dan berbau harum. Kebanyakan pria jika mulutnya disumbat dengan benda tersebut, biasanya akan memberikan suatu reaksi yang wajar, suatu reaksi yang hampir seragam. Ya, itulah reaksi seperti yang dilakukan seorang bayi, menghisap dan menghisap. Tapi lain reaksi yang diberikan yang Capsa, ia tidak menunjukkan reaksi seperti pada umumnya. Ketika benda yang empuk, lembut dan harum itu menyumbat mulutnya, ia memperlihatkan reaksi seperti secara tiba-tiba ada seekor ular beracun menerobos masuk ke dalam mulutnya, seekor ular yang benar-benar sangat beracun. Reaksi semacam ini tidak terlalu umum dan lagi bisa bikin orang tak senang hati. Hampir meledak kemarahan si Kojin saking mendungkolnya, sambil mencibirkan bibirnya ia mendesis, Aku ada racunnya tidak ada tampaknya dan kau ada mungkin juga tak ada lantas apa yang kau takuti. Aku cuma mengetahui akan satu persoalan-persoalan apakah itu aku hanya ingin tahu sesungguhnya kau ingin aku berbuat apa. Kalau kau anggap aku bersikap demikian kepadamu karena aku ingin menyuruh kau melakukan suatu pekerjaan yang Capsa tidak menjawab, dia cuma tertawa. Kalau tertawa tentu berarti mengakui atau membenarkannya. Si Kojin sangat marah, ia benar-benar marah sekali, kalau marahnya sudah berlangsung setengah harian, apalagi yang hendak dia lanjutkan. Sayang bila seseorang sedang marah, maka dia sama sekali tak ada artinya, maka pada akhirnya dia berbicara juga dengan sejujurnya. Ia berkata begini, padahal kali ini bukan untuk pertama kalinya aku minggat dari rumah, aku sudah mencoba minggat sebanyak tujuh kali. Oh ya kau tebak sudah berapa kali aku kena ditangkap kembali tujuh kali. Si Kojin menghela nafas panjang, katanya, hei hei hoseng sesungguhnya tidak mempunyai kepandayan apa-apa, tapi dia justru mempunyai suatu kepandayan khusus yang luar biasa. Oh ya kemanapun aku berusaha melarikan diri, ia selalu mempunyai kepandayan untuk menangkapku kembali. Ehem, kepandayan semacam ini tentu luar biasa sekali, kata yang Capsa sambil tertawa. Oleh sebab itulah cepat atau lambat dia pasti akan berhasil menemukan diriku kembali. Untunglah kali ini keadaannya jauh berbeda bagaimana bedanya kali ini dikala ia berhasil menangkap kembali diriku, maka aku sudah menjadi orangmu ia tidak memberi kesempatan kepada yang Capsa untuk menyangkal kenyataan tersebut. Segera ujarnya kembali, atau paling sedikit dia tentu akan beranggapan bahwa aku sudah menjadi orangmu. Yang Capsa tak dapat tertawa, ia pun tak dapat menyangkal atau memberi bantahan. Barang siapa menyaksikan keadaan mereka sekarang, maka tak mungkin akan terlintas pikiran kedua dalam benaknya. Terdengar si Kojin berkata lebih jauh, dia masih mempunyai suatu kepandayan yang lain, yakni ia sangat pandai menaruh perasaan cemburu setiap pria seringkali memang ketempelan penyakit semacam ini, penyakit cemburu. Oleh karena itu, seandainya ia dapat menyaksikan keadaan kita sekarang, maka dengan segala daya upaya dia pasti akan berusaha untuk membinasakan dirimu yang Capsa tak dapat berbuat lain, kecuali membenarkan pendapatnya. Kembali si Kojin berkata, seandainya orang lain hendak membinasakan dirimu, bahkan dengan segala daya upaya ingin melenyapkan jiwamu, apa yang mesti kau lakukan sebelum yang Capsa menjawab? Ia telah mewakilinya untuk memberikan jawaban, tentu saja terpaksa kau pun harus membinasakan pula orang itu yang Capsa menghela nafas panjang, sekarang ia dapat memahami maksud dan tujuan perempuan itu. Dengan lembut si Kojin berkata lagi, akan tetapi kau pun tak usah menghela nafas, karena kau sama sekali tak berakal rugi, ada banyak orang pria yang bersedia membunuh orang karena ingin mendapatkan perempuan macam aku. Aku percaya pasti terhadap banyak orang lelaki yang dapat berbuat demikian, tetapi aku, kau pun sama saja. Dari mana kau bisa tahu kalau aku pun sama saja? Karena setelah sampai pada saatnya, kau pada hakikatnya tak mempunyai pilihan lain. Pelan-pelan dia mendungakan jidat orang dan katanya kembali, setelah sampai pada waktunya nanti, bila kau tidak membinasakan dirinya maka dialah yang ia tidak melanjutkan perkataan tersebut, bukan lantaran ada semacam benda lunak yang menyumbat mulutnya, justru mulutnya telah dipergunakan untuk menyumbat bibir orang. Kali ini yang Capsa tidak lagi menganggapnya sebagai ular berbisa, tampaknya kali ini pikirannya sudah terbuka. Sayang, pada saat itulah tiba-tiba si kusir kereta memperdengarkan dasisan kaget. Dengan terkejut ia berpaling, lewat daun jendela ia dapat menyaksikan sebuah roda kereta yang ditumpanginya telah menggelinding lewat dari sisinya dan jatuh di tempat kejauhan. Roda tersebut betul-betul adalah roda keretanya. Pada saat ia menyaksikan roda itu melaju lewat di sampingnya, kereta mereka telah menerjang ke tepi jalan dan terjungkir balik. Dengan terjungkirnya seng kereta maka jendela pun berubah ada di atas. Seseorang sedang mengawasi mereka dari atas, pandangan itu dingin, ya, meski wajahnya ganteng tapi memiliki sepasang metu yang penuh dengan perasaan dendam. Siko Jin menghela nafas panjang. Coba lihatlah, demikian ia berkata, bukankah ia benar-benar punya kepandaian betul, yang capsa cuma bisa tertawa getir. Hei ee hoseng adalah keturunan dari keluarga persilatan. Pada umumnya keturunan dari ketua persilatan tentu memiliki pendidikan yang tinggi, mereka jarang mengecapkan kata-kata kasar, sekalipun hendak mengenyahkan orang, biasanya mereka selalu menggunakan istilah dipersilahkan. Tapi sampai di manapun disiplin dan sopannya orang itu, kesabaran ada batas-batasnya, demikian pula dengan keadaan hei ee hoseng pada saat ini. Sampai sekarang dia masih belum melontarkan makiannya, kejadian ini sudah terhitung suatu kejadian yang tak mudah. Ia cuma memaki dengan sepatah kata saja, perempuan rendah, gelinding keluarlah dari situ. Si Ko Jin memang seorang perempuan yang penurut, ia tidak membangkang ataupun membantah, ketika ia diminta keluar serta merta dia pun keluar. Tubuhnya masih dalam keadaan telanjang bulat, secuil kain pun tidak melekat di tubuhnya. Dengan gelisah kembali hei ee hoseng berteriak, jangan keluar. Si Ko Jin segera menghela napas panjang. A-A-A-I, bukankah kau tahu, selamanya aku selalu menuruti perkataanmu demikian ia mengeluh, tadi kau suruh aku keluar dan aku pun menurut, tapi sekarang kau melarangku keluar, apa yang harus kulakukan sekarang? Sepucat kertas paras muka hei ee hoseng saking marahnya, sambil menuding ke arah yang capsa katanya, kau, 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 sesungguhnya ia memang tak berbakat untuk bicara, apalagi berada dalam keadaan gelisah dan marah, sepatah kata pun tak sanggup diutarakan keluar. Rupa-rupanya dia hendak suruh kau menggelinding keluar, kata si Ko Jin tiba-tiba. A-A-A-A-A, tidak mungkin, tidak mungkin ya, tentu saja. Sebab aku bukan perempuan memalukan, kenapa aku mesti menggelinding keluar dan capsa berhenti sebentar, lalu sambil tertawa, katanya lagi, aku tahu hei ee hokong cu adalah seorang pemuda yang berpendidikan, andai kata ia akan minta aku keluar, maka dengan sikap yang sopan dan penuh rasa sungkanda akan menggunakan istilah silahkan untuk mengundangku keluar paras muka hei ee hoseng kembali dari merah padam berubah menjadi pucat pias, sambil menggenggam sepasang kepalanya kencang-kencang ia berseru, silahkan, 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 secara beruntun dia mengucapkan kata silahkan sebanyak 7-18 kali, malah ketika kata-katanya belum selesai, yang capsa telah berada di hadapannya. Kembali yang capsa tertawa. Sesungguhnya mau apa kau undangku keluar, katanya. Aku persilahkan kau pergi mampus di depan jalan raya berhenti sebuah kereta, di atas pintu keretanya tertera simbol dari keluarga hei ee hokong. Si bocah dan Seng Kusir masih duduk di kursi bagian depan, mereka sedang mengawasi ancapsa dengan meti melotot. Seng Kusir adalah seorang kakek kurus kecil berambut putih, sudah puluhan tahun pengalaman kerjanya sebagai kusir kereta kuda. Jangan dilihat tubuhnya yang ceking, kegesitan maupun kecakapannya dalam berkusir tak kalah dengan pemuda manapun. Gerak-gerik si bocah enteng dan lincah, sudah barang tentu dia pernah berlatih silat. Tapi sayang mereka tak sanggup membantu hei ee hoseng, sebab itu orang yang harus dihadapi yancapsa tak lebih hanya hei ee hoseng seorang. Dalam hal ini, yancapsa merasa amat berlega hati. Meskipun hei ee hoseng bukan lawan yang empuk, lebih-lebih pedang seribu ularnya adalah sejenis senjata yang mengerikan. Tapi cukup mengandalkan dia dengan sebilah pedangnya, yancapsa masih belum pikirkan persoalan itu di dalam hati. Ia hanya merasa bahwa kejadian tersebut ada sedikit kurang beres. Meskipun ia tidak pernah menaruh kesan baik terhadap manusia yang bernama hei ee hoseng, tapi lantaran seorang perempuan ia harus membunuh suaminya. Sayang ia tak punya waktu untuk mempertimbangkan lebih jauh. Pedang seribu ular dari hei ee hoseng dengan membawa kilatan cahaya tajam bagaikan munculnya beribu ekor ular beracun telah menyerbu ke arahnya. Sesungguhnya dengan menggunakan jurus serangan yang manapun dari toh miyacapsa kiamnya, ia sanggup untuk mematahkan ancaman tersebut. Tapi pada detik yang terakhir, tiba-tiba timbul suatu ingatan aneh dalam benaknya. Kalau Choting boleh menggunakan si burung gagak untuk mencoba jurus pedangnya, kenapa ia tak boleh menggunakan kesempatan ini untuk mencoba daya kekuatan dari jurus pedangnya Sam Sawya? Di kalah ingatan tersebut mulai menjalar dalam benaknya, seenteng hembusan angin sejuk, atau secerah sinar matahari di pagi hari, pedangnya telah menyambar ke depan. Jurus serangan yang dipergunakan tak lain adalah jurus pedang dari Sam Sawya. Ia tidak begitu hafal dengan jurus serangan itu, bahkan ketika menggunakannya ia sama sekali tidak merasakan daya kehebatan dari gerakan tersebut. Tapi sedetik kemudian, ia dapat membuktikan kedasyatannya. Serangan mau tular beracun dari Hei Ei Ho Seng secara tiba-tiba hancur punah oleh hembusan angin sejuk itu seperti angin sejuk yang menggoyangkan pohon liu, bagaikan salju yang mencair oleh teriknya panas matahari. Ancaman itu lenyap dengan begitu saja. Malah Hei Ei Ho Seng terlempar sejauh tujuh-delapan kaki ke tengah udara, lalu jauh terbanting di atas atap kereta kodanya sendiri. Yang Capsa sendiri agak kaget dengan kehebatan itu. Buru-buru si kusir tua membangunkan Hei Ei Ho Seng, sementara si bocah mebelalakan matanya sedang memandang ke arahnya dengan pandangan kaget. Si Ko Jin sedang menghela nafas, tersenyum sambil menghela nafas, tentu saja menghela nafas cuma pura-pura, sedang tersenyum adalah sesungguhnya. Manis betul senyuman yang menghiasi bibirnya, semanis madu sesujuk angin semilir di musim panas. Tak ku sangka ilmu pedangmu jauh lebih tinggi dari apa yang ku bayangkan semula, dia berkata. Ya, aku sendiri pun tak menyangka, yang Capsa menimpali sambil menghela nafas dan tertawa. Helaan nafasnya bukan berpura-pura senyumannya lebih tampak kegetirannya daripada manisnya. Ia cukup menyadari, andai kata jurus manapun dari tohmiya Capsa Kiam yang dipergunakan, tak nanti akan menghasilkan kedasyatan seperti sekarang ini. Seandainya tiada petunjuk dari buyung Ciu Ti, mana mungkin ia akan tahan menghadapi serangan tersebut? Kini, sekalipun ia sanggup mengalahkan Sam Shao Ya, apapula nikmatnya kemenangan semua itu? Yang Capsa mulai merasakan kegetiran dalam hatinya, pergelangan tangannya segera diputar dan pedangnya disarungkan kembali. Padahal kekatnya ia tidak memperhatikan Hei Ei Houseng lagi, ia sudah tak menaruh hati lagi kepada orang ini. Sungguh tak disangka olehnya ketika kepalanya didongakan, Hei Ei Houseng telah berdiri kembali di hadapannya, ia sedang memandang dengan tatapan dingin. Yang Capsa menghela nafas panjang. Apalagi yang kau inginkan? Ia bertanya. Silahkan oh, kau masih ingin mempersilahkan aku untuk mati kali ini. Hei Ei Houseng masih dapat mengendalikan perasaannya, dengan dingin dia berkata, jurus pedang yang barusan kau gunakan betul-betul suatu ilmu pedang yang tiada tandingannya di kolong langit. Yang Capsa tak dapat menyangkal akan kebenaran dari ucapan tersebut. Bukan saja perkataan itu adalah perkataan yang sesungguhnya, itu pun merupakan perkataan yang penuh rasa kagum, namun bagi pendengarannya justru terasa tak tenteram. Sebab jurus pedang itu bukan jurus ilmu pedangnya. Kembali Hei Ei Houseng berkata, adapun kedatanganku kali ini adalah ingin merasakan kembali kelihayan dari ilmu pedangmu itu. Kau ingin menjajal lagi jurus pedangku yang barusan ini benar. Yang Capsa tertawa. Tentu saja bukan tertawa yang sesungguhnya, pun bukan tertawa dingin, lebih-lebih bukan tertawa getir. Tertawa semacam ini tak lebih hanya untuk menutupi saja keadaan yang sesungguhnya. Menutup perasaan serta jalan pikirannya pada waktu itu. Apabila bocah keparat ini berani mencoba sekali lagi kehebatan dari jurus pedang itu, apabila bukan gelas sudah pasti ia telah mempunyai pegangan. Agaknya ia tidak mirip orang yang sedang edan. Mungkinkah ia telah berhasil menemukan jurus tandingan dari serangan itu? Bahkan ia merasa begitu yakin untuk menang. Perasaan dan pikiran yang Capsa mulai tergerak. Ia betul-betul ingin melihat dengan care apakah manusia di dunia ini dapat memecahkan kehebatan dari jurus pedangnya itu. Hei Ei Houseng masih menantikan jawabannya. Dengan perasaan apa boleh buat, terpaksa yang Capsa hanya bisa mengucapkan sepatah kata, silahkan begitu ucapan tersebut diutarakan, Hei Ei Houseng telah turun tangan, pedang seribu ularnya telah berubah menjadi ular-ular perak yang menari dan beterbangan memenuhi angkasa. Serangan ini tampaknya seperti sebuah serangan tipuan. Yang Capsa mengetahuinya, cuma ia tak ambil peduli. Jurus serangan tipuan atau jurus serangan sesungguhnya dari pihak lawan, serangan dari Samsauya itu masih mampu untuk menghadapinya. Kali ini ia pergunakan jurus itu jauh lebih matang dan lancar. Di saat pedangnya mulai bergerak melakukan perubahan, keraat, ular-ular perak musuh yang beterbangan di angkasa telah bergabung membentuk kembali sebilah pedang. Cahaya pedang berkilauan memenuhi angkasa sebuah tusukan kilat telah meluncur masuk. Tusukan itu sangat sederhana, bukan saja sederhana, bahkan gerakannya begitu bodoh dan debal, dan arah yang ditusuk ternyata tak lain adalah titik kelemahan dari jurus pedang Samsauya. Yang Capsa benar-benar merasa terperanjat. Ternyata jurus pemecahan yang dipergunakan Hei E. Ho Seng saat ini bukan lain adalah jurus pedang yang telah ia praktekan di hadapan Bu Yung Chi U Ti tadi. Bahkan Bu Yung Chi U Ti sendiri pun mengakui bahwa gerakan jurus ini merupakan satu-satunya jurus pemecahan yang sanggup mematahkan serangan dari Samsauya. Sekarang, ia telah menggunakan jurus serangannya untuk mematahkan serangan dari Samsauya. Hei E. Ho Seng telah menggunakan jurus pemecahan hasil ciptaannya sendiri untuk membunuh dirinya. Kini serangan telah dilancarkan, sekalipun hendak dirubah pun tak mungkin bisa dirubah lagi, mungkinkah ia harus tewas di ujung pedang dari jurus serangan hasil ciptaannya sendiri? Ternyata ia tidak mati. Dengan amat jelasnya dia mengetahui bahwa di balik jurus serangan yang dipergunakan terdapat setitik kelemahan, dengan amat jelasnya dia tahu tusukan lawan mengarah justru mengarah titik kelemahannya itu. Tapi setelah tusukan lawan masuk ke dalam lingkaran serangannya, tiba-tiba gerakan pedangnya kembali melakukan suatu perubahan yang sama sekali tak terduga. Perubahan tersebut bukan saja tak pernah disangka olehnya, bahkan perubahan tersebut tak mungkin bisa ia ciptakan sendiri. Perubahan itu pada dasarnya memang sudah terkandung di dalam gerakan jurus tersebut. Ibaratnya air terjun dari bukit yang tinggi, ketika mengalir ke bawah, maka celah-celah kosong yang kau lihat dengan jelas, ketika tanganmu kau luncurkan ke dalamnya, dengan cepat air telah menutupi celah-celah kosong tadi. Tri-e-ing suau dentingan nyaring bergema memecahkan kesunyian. Pedang seribu ular telah patah, patah menjadi beribu-ribu batang kecil. He-e-ho-seng sendiri ikut terpental pula ke tengah udara, terpental sangat jauh sekali. Kali ini bahkan si kusir tua pun ikut memandang ke arahnya dengan pandangan terperanjat, sedemikian terkejutnya sampai ia lupa untuk merawat keadaan He-e-ho-seng. Kali ini, si ko jain bukan cuma tertawa belaka malah ia mulai bersorak sambil bertepuk tangan. Akan tetapi perasaan yang capsa kali ini justru makin tenggelam, seakan-akan tenggelam ke dasar gudang es yang paling dingin. Sekarang ia baru mengerti, titik kelemahan yang tertampak dalam gerakan serangan dari samsau ya, padahal hakikatnya bukan titik kelemahan yang bisa ditunggangi. Sekarang ia baru mengerti, di dunia ini hakikatnya tak seorang manusia pun sanggup mematahkan serangan tersebut. Ya, seorang manusia pun tak ada. Bila kau ingin mematahkan serangan itu, berarti kau sudah bosan hidup dan pergi hanya untuk menghantar jiwa sendiri, bila Chou Ting berani ke situ, dia pun pasti akan mampus. Apabila serangan itu bisa dipatahkan, dialah yang berhak mendapat segala pujian dan kebanggaan, sebaliknya bila tak mungkin untuk mematahkannya, maka dialah yang seharusnya tewas. He-e-ho-seng yang tergeletak di tanah masih belum bangkit berdiri, Noda darah masih mengotori ujung bibirnya. Si kusir tua dan si bocah telah tertegun seperti patung saking kaget dan takutnya. Tapi kuda penghela kereta masih tetap berdiri tegap, barang siapapun yang menjumpai kuda tersebut, mereka akan segera tahu bahwa kuda itu adalah kuda jempolan yang sudah terlatih lama. Dia ingin sekali merampas kuda itu. Ia lebih gelisah lagi karena harus cepat-cepat menuju perkampungan Sien Kiam Sanceng, sekalipun pergi hanya untuk menghantar nyawanya, dia harus ke sana. Ia tak ingin membiarkan Sio Ting menghantar nyawanya mewakili dia. Sebab bagaimanapun juga dia adalah seorang jago persilatan. Orang persilatan selalu mempunyai kera berpikir yang bertolak belakang dengan keadaan pada umumnya. Pada saat itulah tiba-tiba ia mendengar ada orang sedang mendehem pelan. Seorang gelandangan yang berpakaian dekil penuh lubang, bau dan kotor, sambil berbatuk-batuk tiada hentinya keluar dari balik hutan yang sepi. Tadi siapapun di antara mereka tak pernah menyaksikan orang ini. Tadi, agaknya dalam hutan tiada orang semacam ini, tapi sekarang dengan pasti dengata orang itu berjalan keluar dari balik hutan. Langkah tubuhnya sangat lambat, batuknya makin lama semakin keras dan menghebat. Pertarungan sengit yang barusan berlangsung, sinar pedang yang berkilauan di angkasa dan mendebarkan hati itu, seakan-akan tak pernah dilihat olehnya. Bahkan terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya, dia pun seolah-olah tak melihat. Gadis cantik yang bugil, paling sedikit ada separuh bagian tubuhnya yang putih dan montok menongol keluar dari balik jendela kereta. Tapi dia, seperti tak pernah melihatnya. Jago pedang yang luar biasa dasyatnya, dengan sebilah pedang berhawa pembunuhan. Dia pun tidak melihatnya. Dalam pandangan orang itu seakan-akan hanya terdapat seorang saja, ia seperti hanya melihat kehadiran si kusir tua yang kecil lagi ceking itu. Si kusir tua itu sedang ketakutan setengah mati, sekujur tubuhnya menyusut menjadi satu, bahkan kelihatan sedang gemetar keras. Gelandangan itu masih berbatuk tiada hentinya, ia berjalan lambat sekali, tiba-tiba ia berhenti, berhenti tepat di hadapan kereta kuda itu. Kusir tua itu lebih terkejut lagi, ia memandang ke arah gelandangan tadi dengan pandangan terkejut. Gelandangan itu sudah berhenti berbatuk-batuk, tiba-tiba sapanya ke arah si kusir tua itu sambil tertawa, baik, bukan baik. Apanya yang baik? Baik apanya aku maksudkan apakah kau baik? Bagian manaku yang baik segala galanya di tubuhmu semuanya baik. Kusir tua itu tertawa getir tapi sebelum ia buka suara, gelandangan itu sudah berkata lagi, tadi seandainya kau sendiri yang terjunkan diri, sekarang orang itu sudah mati. Belum lagi kata-katanya habis diucapkan, ia sudah mulai berbatuk-batuk lagi, bahkan pelan-pelan pergi meninggalkan tempat itu. Dengan wajah penuh rasa terkejut, kusir tua itu memandang ke arahnya tanpa berkedip. Setiap orang semuanya sedang memandang ke arahnya dengan pandangan terperanjat, seakan-akan mereka tidak mengerti apa maksud dari ucapannya itu. Yan Capsa sendiri seperti setengah mengerti setengah tidak, sesungguhnya dia ingin menyusul orang itu serta menanyakan lebih jelas lagi. Sayang gelandangan itu sudah pergi entah kemana, bayangan tubuhnya telah lenyap tak berbekas. Sekalipun langkah kakinya sangat lambat, tapi dalam sekejap metu itulah bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas, bahkan suara batuknya sudah tak kedengaran lagi. Waktu itu, si Kojin sedang bergumam seorang diri, aneh, aneh, sungguh aneh sekali. Kenapa raut wajah gelandangan itu seperti ku kenal si kusir tua sedang bergumam pula, heran, heran, sesungguhnya apa yang sedang dimaksudkan oleh orang itu. Sementara itu Yan Capsa telah tiba di hadapannya, ia lantas berkata, apa yang dia katakan, mungkin tak akan dipahami orang lain, akan tetapi aku faham. Oyea bukan aku saja yang faham, kau sendiri pun fahamku. Sirtua itu segera menutup mulutnya sekali lagi. Ia mengawasi orang di hadapannya dengan pandangan kaget bercampur tercengang. Pelan-pelan Yan Capsa berkata lagi, pada 20 tahun berselang, jago paling tangguh dalam lembah angin kok. Bukanlah Oho Tiong San, Cengcu yang sekarang ini kalau bukan Loh Cengcu, lantas siapa lagi, kata kusir tua itu segera membantah. Orang itu adalah adik kandungnya yang bernama Hei Hoi San. Akan tetapi, akan tetapi pada 20 tahun berselang secara tiba-tiba Hei Hoi San telah lenyap tak berbekas, bahkan kinipun tak ada yang mengetahui jejaknya, bukankah begitu, Tukas Yan Capsa. Kusir tua itu menghela nafas panjang. A-A-A-A-I, aku khawatir kalau dia orang tua sudah lama meninggal dunia, disiknya lirih. Semua orang persilatan mengira dia mati, tetapi sesungguhnya aku telah mengetahuinya bahwa dia sesungguhnya belum mati. Dari mana kau bisa tahu karena aku mengetahui jejak dan kabar beritanya O-I-A. Lantas dia orang tua berada di mana di sini, jawab Pian Capsa tegas. Kemudian sambil menatap kusir tua itu tajam-tajam. Sepatah demi sepatah kata ia berkata lagi, kau adalah Hei Hoi San Senja telah lama menjelang tiba, angin yang berhembus kian lama kian terasa dingin. Tubuh kusir kereta tua yang menyusut bagaikan kura-kura, kini telah berdiri tegak, sorot matanya yang sayu dan ketuaan tiba-tiba memancarkan sinar terang. Sinar terang itu hanya akan dijumpai di balik sorot mati seorang jagoan yang betul-betul berilmu tinggi. Jauh pada 20 tahun berselang, kau sudah pandai menggunakan Tohmiya Capsa Kiam, kata yang Capsa berkata. Kemudian setelah berhenti sebentar, ia memberikan penjelasannya lebih lanjut, pertarunganmu melawan ayahku di puncak Bukit Hoasan pada 20 tahun berselang, meski tak diketahui orang lain, tapi aku mengetahuinya kusir tua itu mengetpal sepasang tangannya kencang-kencang. Kembalian Capsa berkata, dalam pertarungan itu, kau menderita kekalahan total di tangan ayahku, sebab itu selama 20 tahun terakhir ini kau pasti sudah hamat mendalami ilmu Tohmiya Capsa Kiam tersebut, sebab kau selalu ingin mencari kesempatan untuk membalas dendam. Tiba-tiba kusir tua itu menghela nafas panjang. A-a-a-ai, sayang ia mati terlampau awal, keluhnya. Yang Capsa berkata lagi, justru karena kau amat mendalami ilmu Tohmiya Capsa Kiam tersebut, maka kau baru tahu kalau di samping ke-13 jurus serangan itu sesungguhnya masih terdapat jurus yang ke-14, dan sebab itu pula kau dapat berpikir untuk menggunakan jurus itu untuk mematahkan seranganku tadi. Ia menghela nafas panjang, terusnya, sebab kecuali kau, di dunia ini mungkin tak ada orang kedua yang mampu berbuat demikian. Ternyata kusir tua itu tidak menyangkal. Kemana pun si Kojin melarikan diri, ia tak pernah lolos dari cengkeraman He-e-ho-seng, tentu saja hal ini pun disebabkan karena ada kau, kata Yang Capsa lebih lanjut. Oyea kepandayan melacaki jejak orang dari Hwe Gan Sineng, elang sakti dari kawah berapi, He-e-ho-hwe-san adalah nomor satu di dunia, sejak 20 tahun berselang sudah jarang ada orang di dunia ini yang mampu menandingi kepandayanmu. Itu rupa-rupanya persoalan tentang diriku yang kau ketahui tidak terlalu sedikit. Sindir si kusir tua dengan suara ewa. Ya, memang tidak sedikit. Tiba-tiba mencorong sinar metu setajam semilu dari metu kusir tua itu, katanya, Apakah kau pun tahu kenapa aku lenyap secara tiba-tiba? Kenapa setelah lenyap tak berbekas aku rela menurunkan derajatku menjadi seorang budak dan menjadi kusir keretanya He-e-ho-seng tentang persoalan itu, aku rasa tak perlu tahu, jawab Yang Capsa dengan suara ewa. Persoalan-persoalan semacam itu memang tak perlu ia ketahui, sebab urusan itu merupakan rahasia pribadi orang lain, tapi bukan berarti rahasia pribadi orang lain tidak diketahui olehnya. Pertikaian antara sesama saudara, cinta gelap antara Seng Enso dengan Seng Ipar, karena kurang berhati-hati menyebabkan sekali salah melangkah mengakibatkan selama hidup harus menanggung sesal. Sesungguhnya tragedi semacam itu sudah seringkali terjadi dalam suatu keluarga yang besar, bukan berarti hanya dalam keluarga He-e-ho saja. kejadian semacam itu dapat terjadi. Cuma saja lantaran mereka mempunyai nama yang cemerlang serta kedudukan yang mulia, maka semua tragedi serta kejadian yang memalukan yang telah terjadi berhasil dirahasiakan serapat-terapatnya. Lenyapnya He-e-ho-hoi-san di masa lampau mungkinkah karena ia mempunyai hubungan cinta gelap dengan Enso-nya sendiri? Setelah lenyap tak berbekas, diam-diam ia telah kembali lagi, bahkan rela menjadi budak, menjadi kusir kodanya He-e-ho-seng, apa sebenarnya yang ia tuju? Mungkinkah He-e-ho-seng adalah anak hasil hubungan gelapnya dengan Seng Enso? Tentang persoalan-persoalan yang bersangkutan dengan rahasia orang, Yan Capsa tak ingin membuat dugaan-dugaan. Sebab hal itu merupakan rahasia pribadi orang lain, ia tak perlu untuk mengetahuinya. Kusir tua itu sedang memandang ke arahnya, memandangnya dengan menggunakan sepasang matanya yang tidak sayu lagi. Yan Capsa tidak berusaha untuk menghindari pandangan matelawan. Apabila seseorang merasa tak pernah melakukan kesalahan yang bertentangan dengan batinnya, ia tak perlu menghindari tatapan mati semacam itu. Tiba-tiba si kusir tua itu mengajukan satu pertanyaan yang aneh sekali. Sekarang kau memakai nama marga apa Yan? Yan dari kata Yan Coo atau Walet Jadi kau adalah Yan Capsa betul kah sungguh-sungguh adalah putranya Naholojah betul beberapa patah kata ini bukan saja ditanyakan secara aneh, ditanyakan secara membingungkan, ternyata jawaban yang diperoleh pun sama-sama membingungkannya. Sesungguhnya pertanyaan itu adalah suatu pertanyaan yang sama sekali tiada artinya. Pertanyaan semacam itu sesungguhnya tak perlu harus dijawab, tapi Yan Capsa mau tak mau harus menjawabnya. Sebab ia tahu pertanyaan tersebut bukan sama sekali tak ada artinya, bahkan ucapan selanjutnya dari kusir tua itu lebih-lebih tak mungkin kalau tak berarti. Ia berkata begini, kalau toh kau adalah putranya bapakmu, seharusnya aku bunuh dirimu Yan Capsa tidak membuka suara. Ia cukup memahami perasaan dari orang tua ini. Bagi pandangan setiap umat persilatan, suatu kekalahan adalah penghinaan dan malu, dendam sakit hati seperti ini tak mungkin bisa terlupakan untuk selama-lamanya. Dendam sakit hati semacam ini harus dituntut balas. Sebetulnya tadi aku ingin menggunakan jurus pedangmu sendiri untuk membunuhmu kusir tua itu berkata. Ia menghela nafas panjang, terusnya, sayang Kerehe E. Hosen melancarkan serangannya terlampau lemah, dan lagi perubahan jurus pedangmu terlalu mengerikan sesungguhnya tidak terlampau lemah serangannya itu, cuma ia sudah kehilangan rasa percayanya pada diri sendiri kusir tua itu memungkam. Kembali Yan Capsa berkata, Justru serangan itu belum begitu hafal bagiku, maka seandainya kau yang melancarkan serangan tadi, kemungkinan besar aku sudah tewas di ujung pedangmu kusir tua itu mengakui, pandangan manusia gelandangan tadi memang terlalu tepat. Tapi, siapakah dia? Tidak sedikit tokoh-tokoh persilatan aneh yang berkeliaran dalam dunia persilatan, Kalau orang lain tak ingin memperlihatkan identitas sendiri, apa gunanya kau mencari orang itu serta menanyakan asal usulnya? Sekarang, kata Yan Capsa. Sekarang sudah jauh berbeda, kusir tua itu menambahkan. Di mana letak perbedaannya sekarang kau sudah menaruh kepercayaan penuh atas kehebatan dari jurus pedang itu, maka aku pun tak sanggup untuk mematahkannya atau paling sedikit kau boleh mencobanya dulu tidak perlu tidak perlu Kalau toh banyak persoalan yang tak perlu kau ketahui, kenapa ada banyak persoalan yang tak perlu kucoba Ia tidak memberi kesempatan bagian Capsa untuk melanjutkan kata-katanya, kembali ia menambahkan, 20 tahun berselang, aku kalah di ujung pedang ayahmu, dan 20 tahun kemudian hei hosen kembali kalah di ujung pedangmu, apa gunanya bagiku untuk mencobanya kembali meskipun perkataan itu diucapkan dengan suara yang datar dan tawar, tapi siapapun dapat menangkap bahwa dibalik perkataannya itu sebetulnya terkandung rasa sedih yang luar biasa. Yan Capsa dapat memahami perasaannya. Yang menjadikan ia berduka mungkin bukan pertarungan pada 20 tahun berselang, tapi justru kekalahan pada hari ini. Pada akhirnya ia merasakan bahwa kemampuan putranya ternyata masih belum mampu menandingi kehebatan putra musuhnya. Kekalahan ini baru merupakan suatu kekalahan total, kekalahan mutlak, dan kekalahan semacam ini tak mungkin bisa ditolong lagi, sekalipun putra musuhnya dibunuh, apa gunanya? Pelan-pelan kusir tua itu berkata, hari ini keluarga He-e-ho sudah betul-betul menderita kalah, orang dari keluarga He-e-ho kami boleh kau bawa pergi sesuka hatimu. Ia sudah bersiap-siap untuk menyerahkan si Kojin kepada Yan Capsa. Rupanya ia sudah tidak menginginkan menantu semacam itu lagi. Aku sama sekali tak ingin membawa pergi siapapun juga, kata Yan Capsa tegas. Kau benar-benar tidak ingin Yan Capsa menggelengkan kepalanya. Tapi aku sangat menginginkan, sekalipun kau menginginkan batok kepalaku sekarang juga akan ku persembahkan untukmu, tukas si kusir tua itu dengan mat mencorong sinar tajam. Yan Capsa tertawa. Tidak. Aku tidak menginginkan batok kepalamu, aku hanya ingin meminjam seekor kuda, seekor kuda yang dapat berlari cepat. Kuda itu betul-betul seekor kuda bagus yang dapat berlari cepat. Yan Capsa membedal kudanya secepat-cepatnya. Terhadap kuda bagus yang sanggup berlari cepat ini, tiada rasa sayang barang sedikitpun yang tercermin di atas wajahnya. Terhadap kesehatan tubuh sendiri pun ia tidak menaruh perhatian, apalagi terhadap kesehatan seekor kuda. Terhadap pertarungan yang bakal berlangsung ia sama sekali tidak mempunyai pegangan apa-apa, dia pun tak punya harapan, sebab dia tahu, tiada seorang manusia pun sanggup mematahkan serangan dari Sam Sawya. Ya, sudah pasti tak ada. Ia hanya berharap bisa tiba di Telagia Liok Suiou sebelum kedatangan Xiu Ting di situ. Telagia Liok Suiou terletak di bawah bukit Cui Im Hong. Perkampungan Sien Kiam San Cheng terletak di bawah bukit di tepi Telaga. Bangunannya kuno, tapi kokoh dan besar. Di pantai seberang Telaga merupakan sebuah dusun kecil yang sebagian besar penduduknya berasal dari Marga Chia. Seringkali orang-orang yang akan menuju ke perkampungan Sien Kiam San Cheng selalu akan berhubungan dulu dengan Cia Chiang Kue yang berdiam di sana. Seperti juga dusun-dusun lain, rumah makan milik Cia Chiang Kue ini bernama Sien Hoa Cheng. Dusun itu bernama Dusun Sien Hoa Cheng. Di kalayan Capsa tiba di Dusun Sien Hoa Cheng yang kecil, kuda itu telah rubuh kepayahan. Untung orangnya masih tetap segar dan tak ikut roboh. Ia segera menyerbu masuk ke dalam rumah makan, dia ingin bertanya kepada Cia Chiang Kue apakah Cio Ting telah tiba di perkampungan Sien Kiam San Cheng. Tapi ia tak perlu bertanya lagi. Sebab ketika ia menyerbu masuk ke dalam, ia segera melihat jawabannya. Ya, jawabannya yang hidup dan segar. Bapak 4. Perkampungan Pedang Sakti Rumah Makan Sien Hoa Cheng yang kecil hanya melayani dua orang. Ketika Yan Capsa menyerbu ke dalam, ia segera menyaksikan Sio Ting duduk di sudut ruangan. Ternyata Sio Ting sudah tiba lebih duluan. Ternyata Sio Ting masih hidup segar bugar. Mungkinkah ia telah berjumpa dengan Sam Sauya? Kini terbukti ia masih hidup? Jangan-jangan Sam Sauya telah lewas di ujung pedangnya? Yan Capsa tidak percaya, tapi mau tak mau dia harus mempercayainya. Sio Ting bukanlah seorang manusia yang penyabar. Begitu tiba, ia pasti langsung akan menyerbu ke dalam perkampungan Sien Kiam San Cheng. Tak nanti ia akan menunggu di sana dengan begitu tenangnya. Barang siapa dapat menyerbu ke dalam perkampungan Sien Kiam San Cheng, dan ia masih sanggup keluar dalam keadaan hidup, maka hanya ada satu alasan saja sebagai jawabannya. Orang itu pasti sudah berhasil mengalahkan manusia yang paling berbahaya, manusia paling menakutkan dari perkampungan Sien Kiam San Cheng. Sungguhkah Sio Ting telah mengalahkan Sam Sauya? Dengan jurus serangan apakah ia berhasil mematahkan serangan maut dari Sam Sauya? Yang Capsa ingin sekali menanyakan persoalan ini, namun ia tidak bertanya apa-apa. Sebab walaupun Sio Ting masih hidup, ia sudah mabuk hebat. Ya, sedemikian mabuknya dia, sehingga kesadarannya boleh dibilang sudah punah. Untung dalam rumah makan itu masih terdapat orang lain yang tidak mabuk, ia sedang memandang ke arahnya sambil gelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tampaknya saudara ini bukan seorang peminum ahli, baru setengah kati arak ia sudah mabuk bukan seorang peminum arak, kenapa sekarang bisa mabuk oleh arak? Mungkinkah mabuk digunakan untuk menutupi kehambaran setelah suatu kemenangan yang tak berarti? Ataukah dia hendak menggunakan arak untuk memperbesar keberaniannya sebelum bertempur, tapi ia mabuk lebih duluan? Yan Capsa tak dapat menahan sabarnya untuk bertanya, kaukah yang bernama Chia Chiang Kue orang yang sedang menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas itu segera manggut-manggutkan kepalanya. Tahukah kau, apakah saudara ini telah berjumpa dengan Sam Sawya dari keluarga Chia? Kembali Yan Capsa bertanya. Chia Chiang Kue masih juga menggeleng. Tidak, aku tidak tahu apakah ia sudah mendatangi perkampungan Sien Kiam San Ceng. Aku tidak tahu Sam Sawya, kini berada di mana aku tidak tahu lantas apa yang kau ketahui, kata Yan Capsa kemudian dengan suara yang dingin. Chia Chiang Kue tertawa lebar. Aku hanya tahu saudara adalah Yan Capsa, aku hanya tahu kalau saudara hendak berkunjung ke perkampungan Sien Kiam San Ceng. Yan Capsa ikut tertawa sesudah mendengar perkataan itu. Persoalan yang seharusnya ia ketahui ternyata tidak diketahui olehnya, sebaliknya persoalan yang seharusnya tidak diketahui olehnya, dia malahan seperti mengetahui semuanya. Dapatkah kau bawa aku ke sana? Kembali Yan Capsa bertanya. Dapat air telaga liok sui ou hijau ke biru-biruan? Sayang waktu itu musim gugur telah tiba, sepanjang telaga tidak nampak lagi pohon liu yang berjajar, yang ada cuma sebuah perahu cepat. Perahu ini telah kami sediakan khusus untuk menyambut kedatanganmu, aku telah menyiapkannya sejak tiga hari berselang setelah naik ke atas perahu, dalam perahu bukan saja ada arak dan sayur, di situ pun ada sebuah himp, seperangkat alat permainan catur, sebuah jelit kitab dan sebuah batu cadas yang keras dan berkilat. Benda apakah ini? Tanya Yan Capsa kemudian. Batu pengasah pedang, jawab Chia Chiang Kue sambil tertawa. Kemudian sambil tersenyum ia menjelaskan lebih jauh, sudah terlampau banyak orang yang kujumpai sebelum mereka mendatangi perkampungan Sin Kiam San Ceng, dan setiap orang yang sudah naik ke atas perahu ini, biasanya perbuatan yang mereka lakukan selalu tidak sama. Yan Capsa tidak memberi komentar, ia hanya mendengarkan dengan saksama. Ada sementara orang, begitu naik ke perahu ia lantas minum arak. Sepuas-puasnya minum arak dapat memperbesar keberanian orang, Yan Capsa menimpali dari samping. Ia memenuhi cawan dengan arak lalu meneguknya sampai habis, setelah itu katanya lagi, cuma setiap orang yang minum arak bukan berarti untuk memperbesar keberanian saja. Chia Chiang Kue segera menyatakan setuju dengan pandangan itu. Katanya dengan tersenyum, ya, benar. Ada sementara orang minum arak hanya dikarenakan ia gemar minum arak yang Capsa kembali menghabiskan tiga cawan arak. Ada pula sementara orang yang gemar memetik him, atau membaca buku, bahkan ada pula yang gemar mencatur seorang diri, kata Chia Chiang Kue lagi. Pekerjaan-pekerjaan semacam itu memang bisa mengendorkan ketegangan yang mencekam perasaan seseorang. Dengan bermain him atau membaca buku atau bermain catur, ketenangan serta kemantapan hatinya dapat terpelihara dengan baik. Kata Chia Chiang Kue lebih jauh, tapi sebagian besar orang-orang yang naik ke perahu ini, mereka lebih suka mengasah pedangnya Chia Chiang Kue memandang sekejap pedang yang di bawah Yan Capsa, lalu katanya, batuk pengasah pedang ini adalah sebuah batuk pengasah yang baik sekali. Kualitatnya Yan Capsa segera tertawa. Selamanya pedangku tak pernah diasah dengan batuk pengasah pedang, katanya. Kalau tidak diasah dengan batuk pengasah pedang, lantas kau asah pedangmu dengan apa dengan tengkuk manusia, terutama tengkuk musuh-musuh kuombak menggulung-gulung menuju ke tepi telaga, sinar matahari senja membiaskan cahayanya ke seluruh jagad. Bukit Cui Imhang yang berada di kejauhan tampak indah menawan bagaikan berada dalam lukisan belaka. Suasana dalam ruang perahu itu amat pening, karena Chia Chiang Kue telah menutup mulut. Ia tak ingin membiarkan tengkuknya dibuat pengasah pedang orang, tapi sepasang matanya masih tak tahan untuk melirik sekejap pedang tersebut, pedang dengan 13 butir mutiara menghiasi di atasnya. Pedang itu bukan sebilah pedang mestika, tapi merupakan sebilah pedang kenamaan, bahkan amat kermashur. Yan Capsa yang sedang memandang keindahan alam di luar jendela seakan-akan teringat kembali akan suatu rahasia dalam hatinya. Entah berapa lama sudah lewat dalam keheningan, tiba-tiba ia berpaling sambil bertanya, tentu saja kau pernah berjumpa dengan Sam Xiaoya, bukan Chia Chiang Kue tak dapat menyangkal. Pedang macam apakah yang biasanya dipergunakan? Tanya Yan Capsa lebih lanjut. Ia pernah menyaksikan Sam Xiaoya turun tangan, tapi ia tidak melihat jelas pedang yang dipergunakan sebab gerakan tangan Sam Xiaoya terlampau cepat, maka dia tak tahan untuk mengajukan pertanyaan ini. Aku tak tahu tapi rupanya dugaan kali ini meleset. Chia Chiang Kue tampak termenung sebentar, pelan-pelan berkata, tahukah kau tentang peristiwa adu pedang di Bukit Hoasan yang diselenggarakan tempoh hari? Tentu saja Yan Capsa tahu. Pedang itulah yang telah dipergunakan Sam Xiaoya, kata Chia Chiang Kue lebih lanjut. Tian Hitif Itiam pelan-pelan Chia Chiang Kue mengangguk lalu menghela nafas. Ya, hanya pedang itu merupakan pedang mestika yang benar-benar tiada tandingannya di kolong langit. Perkataanmu memang benar, Yan Capsa mengakui. Ada banyak sekali orang yang menumpang perahu ini, tak lain hanya ingin menyaksikan pedang tersebut. Apakah setiap kali kau yang bertanggung jawab untuk menghantar mereka keseberang? Biasanya memang selalu demikian. Sewaktu berangkat seringkali ku temani mereka minum arak atau bermain catur. Sewaktu kembalinya Chia Chiang Kue tertawa. Sewaktu kembali, seringkali aku harus pulang seorang diri, katanya. Kenapa karena begitu mereka menginjakan kakinya dalam perkampungan Sien Kiam San Ceng? Biasanya jarang sekali dapat pulang dalam keadaan selamat. Jawaban dari Chia Chiang Kue ini cukup tawar dan menggidikan hati. Matahari semakin tenggelam di balik bukit, senjapun semakin kelam. Gunung nan hijau di tempat kejauhan kain lama kian terlelap di balik kegelapan yang makin menjekam, seakan-akan sebuah lukisan yang warnanya mulai luntur. Suasna dalam ruang perahu lebih hening lagi, karena yang Capsa pun membungkam dalam seribu bahasa. Kepergiannya kali ini mungkinkah bisa kembali lagi dalam keadaan hidup? Tiba-tiba ia teringat akan banyak urusan, banyak persoalan yang sesungguhnya tak pantas dibayangkan pada saat seperti ini. Ia teringat kembali akan masa kecilnya dulu, terbayang kembali sobat-sobatnya dikala remaja, lalu teringat pula akan orang-orang yang tewas di ujung pedangnya. Di antara setian banyak orang, adakah beberapa di antaranya yang sebetulnya tak pantas mati? Ia teringat kembali akan perempuan pertama yang menemaninya tidur, waktu itu ia masih seorang anak-anak, sebaliknya perempuan itu sudah sangat berpengalaman. Baginya, persoalan itu bukanlah suatu pengalaman yang menarik hati, tapi sekarang apa mau dikata justru ia teringat kembali akan peristiwa itu. Bahkan ia teringat juga akan si Kojin. Sekarang, mungkinkah dia telah ikut Hei-e-ho-seng pulang ke rumahnya? Apakah Hei-e-ho-seng masih bersedia menerimanya lagi? Sesungguhnya persoalan semacam ini tak perlu ia pikirkan, tidak seharusnya dia bayangkan, dan sebetulnya dia pun tak berharap untuk memikirkannya. Tapi sekarang ia telah memikirkan semuanya itu, semakin dipikir bahkan pikirannya semakin kalut. Pada saat pikirannya lebih kalut, mendadak ia menyaksikan seseorang berdiri di tepi telagia Liok Sui-ou, di bawah senja yang kelabu. Pada umumnya bila pikiran seseorang sedang kalut dan bingung, seringkali tidak gampang baginya untuk melihat orang lain, apalagi urusan yang lain. Tapi di kalap pikiran yang Capsa mencapai titik kekalutannya, justru ia telah melihat orang itu. Orang itu tidak mempunyai potongan yang istimewa. Orang itu adalah seorang laki-laki setengah umur, mungkin lebih tua sedikit dari setengah umur sebab rambutnya banyak yang mulai beruban, sorot matanya memancarkan pula keletihan dan ketuaan. Pakainya amat sederhana, seperangkat baju berwarna hijau dengan sepatu kain dan kaos putih. Ketika yang Capsa memandang ke arahnya seperti pula ia sedang memandang senja yang kebuah itu, perasaannya akan timbul suatu ketenangan, suatu keindahan dan suatu kenyamanan yang enak dan segar, tiada rasa kaget atau ngeri atau takut yang tersirap dalam benaknya. Cia Chiang Kue telah menyaksikan pula kehadiran orang itu, cuma ia menunjukkan rasa kaget, tercengang bahkan sedikit rasa ngeri dan takut. Siapakah orang ini, tak tahan yang Capsa bertanya. Cia Chiang Kue tidak menjawab, sebaliknya malah balik bertanya, masa kau tidak tahu, siapakah Ceng Chu generasi yang lalu dari perkampungan Sin Kiam San Ceng kau maksudkan Cia Ong San, yang Capsa menegaskan. Cia Chiang Kue manggut-manggut. Nah, orang yang akan kau jumpai sekarang tak lain adalah Cia Lo Ceng Chu, Cia Ong San. Cia Ong San bukan seorang jago persilatan yang tersohor namanya atau seorang pendekar yang disegani setiap orang dalam dunia persilatan. Ia menjadi tersohor di dunia karena dia adalah Ceng Chu dari perkampungan Sin Kiam San Ceng. Yang Capsa mengetahui hal ini, tapi tak disangka olehnya kalau Cia Ceng Chu yang dikenal namanya oleh setiap orang itu tak lebih hanya seorang manusia yang begitu sederhana, begitu bersahaja dan lembut. Sepintas lalu meski usianya tidak terlampau tua, tapi kehidupannya telah mencapai senja yang kelam, seperti juga ketenangan dan kekelaman yang mencekam suasana ketika itu, seakan-akan tiada suatu kejadian di dunia ini yang dapat menggerakkan lagi hatinya. Tangannya kering tapi hangat dan lembut. Sekarang ia sedang menggenggam tangan yang Capsa sambil tertawa. Tak usah kau perkenalkan dirimu, aku sudah tahu siapakah kau, demikian ia berkata. Tapi Ciam Pua, kau, jangan sebut aku sebagai Ciam Pua, tukas Cia Ong San, setiap orang yang telah sampai di sini, dia adalah tamu agungku. Yang Capsa tidak mendebat, dia pun tidak sungkan-sungkan lagi. Digenggam oleh tangan seperti itu, tiba-tiba saja timbul perasaan hangat dalam hatinya. Tapi tangan yang lain masih erat-erat menggenggam pedangnya. Rumahku terletak tak jauh di depan sana, kata Cia Ong San, kita boleh pelan-pelan menuju ke sana kemudian sambil tersenyum katanya lagi, bisa berjalan-jalan bersama manusia macam kau dalam suasana seperti ini sungguh merupakan suatu peristiwa yang amat mengembirakan meskipun matahari senja telah lenyap dari pandangan, daun-daunan hijau di atas bukit masih kelihatan begitu anggun dan menarik. Harum bunga dari tempat kejauhan tersiar di selah hembusan angin malam, membuat suasana bertambah nyaman. Di antara selah-selah pepohonan yang lebat, terbentang sebuah jalan kecil beralas batu. Tiba-tiba timbul suatu perasaan tenang, perasaan nyaman yang sudah banyak tahun tak pernah dirasakan lagi. Dalam keadaan demikian, tiba-tiba saja ia teringat akan sebuah syair, mendaki ke bukit dingin, jalan berliku-liku awan putih menyelimut di angkasa, tiada sanak keluarga duduk dalam kereta, berhenti di tepi hutan, menikmati indahnya malam bunga dan daunan, hanya bersemi di bulan kedua Chia Ongsan berjalan sangat lambat. Bagainya walaupun kehidupan sudah makin menipis, tapi ia tidak gelisah, dia pun tidak cemas. Perkampungan Sien Kiam San Cheng yang berdiri kokoh di tempat kejauhan, mulai tampak secara lamat-lamat. Tiba-tiba Chia Ongsan berkata, bangunan ini adalah tinggalan dari nenek moyang kami yang membangunnya pada 200 tahun berselang, hingga kini corak bangunannya masih belum mengalami perubahan, walau hanya sedikitpun suaranya mendadak berubah menjadi parau dan penuh kedukaan, lanjutnya, tapi manusia-manusia yang berada di sini telah berubah semua, bahkan sangat banyak perubahannya yang Capsa mendengarkan dengan tenang. Ia dapat menangkap perasaan dari orang tua ini, meskipun perasaannya agak tersentuh namun bukan berarti ia berduka. Karena ia sudah dapat memandang segala sesuatunya dengan lebih luas dan bebas. Setiap manusia memang harus mengalami perubahan, kenapa perubahan tersebut harus disedihkan? Kembali Chia Ongsan berkata, orang yang membangun perkampungan ini tak lain adalah nenek moyang angkatan pertama kami, mungkin kau mengetahui tentang dirinya, bukan tentu saja yang Capsa mengetahuinya. 200 tahun berselang, semua pendekar kenamaan dalam kolong langit telah berkumpul di Bukit Hoasan, membicarakan soal ilmu silat dan memperbincangkan soal ilmu pedang. Kejadian tersebut sungguh merupakan suatu peristiwa yang mengesankan. Kalau seseorang dapat memperoleh pujian serta sanjungan dari segenap pendekar kenamaan di dunia dalam waktu seperti itu, maka orang itu pastilah seorang manusia yang agung dan luar biasa. Chia Ongsan berkata lebih jauh.